Disini kita akan merubah foto yang sebelumnya seperti ini menjadi seperti ini Dengan menggunakan teknologi AI dan dengan menggunakan HP saja Nah bagaimana untuk caranya? Simak tutorialnya Dan untuk caranya ini mudah teman-teman, cuma pakai HP saja bisa Kalian bisa ikuti tutorial ini sampai habis, jangan di skip-skip biar tidak ada yang terlewat Nanti kita bisa ubah foto sesuai dengan keinginan kita, apa yang ingin kita edit dan apa yang ingin kita tambahkan Bahkan objek yang ingin kita hapus ini juga bisa Wow, mantap guys, jadi langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya Oke jadi kalian tidak perlu install aplikasi apa-apa, yang kalian butuhkan hanya Google Chrome saja Tapi jangan lupa untuk Google Chrome-nya kalian bisa update dulu di Google Play Store Dan jika kalian sudah update, kita langsung saja untuk buka aplikasi Google Chrome-nya Biar kalian lihatnya enak, aku bakal screen record saja teman-teman Oke jadi yang pertama tampilannya seperti ini ya, kita buka Google Chrome Nah kita klik titik 3 di bagian atas, kita ubah ke situs desktop terlebih dahulu ya teman-teman Biar tampilannya lebih luas Jadi kita klik, nah disini aku ketikan aja di kolom pencarian Kalian bisa ketikan Adobe Firefly, seperti ini aja Nah setelah ini kita klik aja Yang ada di bagian nomor 2 ini Namanya Adobe Firefly AIR Generator Kita klik, kita masuk ke website-nya Disini website dari Adobe ya guys ya Kita scroll, kita pilih aja teman-teman yang explore Firefly Kalau belum login, kalian bisa login dulu pakai Google ya Oke jadi untuk tampilannya akan menjadi seperti ini Kalian pilih aja Yang di bagian generate field Disini aku refresh dulu aja Aku pakai situs desktop lagi Biar terlihat jelas ya Oke disini kita pilih yang generate field teman-teman Lalu setelah itu tinggal kita klik yang biru-biru Generate itu bagian tombol biru ya Lalu kita pilih foto yang ingin kita edit Aku ambil foto yang dari Poco X3 NFC aja Disini aku tinggal pilih Oke jadi ini adalah foto yang aku take pakai Poco X3 NFC Oke tampilan awal seperti ini Dan caranya mudah sekali Untuk awal-awal aku akan coba untuk membuat headphone ya Di kepala Contoh saja Aku zoom disini Kita pilih add terlebih dahulu Pilih add Lalu setelah itu kita bisa pilih setting Untuk brush size-nya Kita bisa turunkan aja guys Kita bisa turunkan Contoh kita akan membuat headphone ya Jadi seperti ini Oh kurang kecil Sorry kita ulangi Brush size-nya turunkan lagi Oke kita buat headphone disini Kalau sudah kita coret Kita isi aja di describe the image-nya ya Contoh disini aku ketikan aja headphone Setelah itu tinggal kita klik generate Dan kita tunggu mungkin ya sekitar 30 detik ya Usahakan pakai koneksi internet yang bagus Dan boom Mantap banget teman-teman ya Ini kita bisa lihat ya Kita coba zoom disini Wow Ini bisa jadi headphone teman-teman Dan sesuai sama rambut gua Jadi ini bersih banget ya Menurutku ya Dan kalian bisa pilih salah satu Teman-teman Atau kalau kalian ingin cari lagi Kalian bisa klik more Bagian sebelah kanan Tapi kalau kalian ingin save Kita klik keep Oke ya Yang pertama sudah Dan disini kita coba edit lagi Teman-teman ya Kita coba edit lagi Aku mau pakai Sepatu ya Karena disini aku pakai sandal Jadi kita ubah aja guys Siapa tau bisa ya Jadi disini kita tinggal Sesuaikan aja Ya jangan terlalu besar Jangan terlalu kecil Kalian paskan aja Oke ya Seperti ini Lalu kita tinggal ketikan aja Contoh sneakers Seperti ini Kita klik generate Untuk hasilnya seperti apa guys Dan boom Pakai sepatu cuy Ini kalian bisa lihat nih Aku jadi pakai sepatu teman-teman ya Mantap banget ya Kita bisa lihat disini Kita bisa pilih beberapa Menurut kita yang cocok dan sesuai Contoh aku pilih yang abu-abu aja Karena ini Lumayan cocok lah ya Langsung aja kita keep Dan setelah ini Kita mau pakai jam ya Contoh disini Kan disini aku gak pakai jam ya Aku mau tambahin jam Kita langsung aja Untuk describe Kita ketikan aja Watch ya Smartwatch bisa Watch bisa Kita klik generate Dan kita tunggu hasilnya Dan benar teman-teman Jadi pakai jam ya Mantap banget guys Tinggal kita pilih Sesuai selera aja Ini kayaknya yang ini cocok ya guys ya Yang hitam aja Tadi hitam tadi Nah ini Oke Kita bungkus lagi Kita keep Lalu setelah itu Mungkin ingin kita edit apa lagi Kita mau edit pemandangan Bisa teman-teman Kita ubah dulu untuk brushnya ya Brush size-nya kita agak Besarkan Karena kita akan Hapus yang belakang Seperti ini Oke Jangan lupa kita pakai Tools add-nya terlebih dahulu Kita sesuaikan dulu ya Nah Jika ada yang belum Sesuai Kita bisa klik Subtract yang ada di bagian bawah Jadi kita buat smooth ya Kita buat Jangan Terlalu mepet teman-teman Kurang lebih ya Seperti ini Udah bisa kok Tapi kalau ingin Lebih mepet lagi Juga gak apa-apa Contohnya kita Brush yang ada di bagian sini Oke Kayak gini aja Kita ketikan aja Contoh disini City Atau kota teman-teman Nah tinggal kita tunggu lagi guys Apakah bisa atau tidak ya Jadi kita tunggu Dan boom Back row-nya jadi Keren Ini Steam yang mau banget sih guys Tuh ya Kalian bisa lihat Dan ini Bener-bener HD guys Tinggal kita pilih Sesuai selera Sesuai keinginan kita Kira-kira mana yang Cocok banget gitu ya Mana yang paling cocok Dan kalau di zoom pun Ini gak pecah guys Mantep banget ya Dan AI dari Adobe Ini memang Is the best guys Mumpung lagi gratis gitu ya Masih bisa dipakai teman-teman Nah kira-kira mana yang cocok Tinggal kalian pilih Lalu kita bisa klik Keep aja ya teman-teman Nah disini karena ini cocok ya Menurutku kita keep aja Teman-teman Ini mantep ya Jadi ada perkotaan Di background-nya guys Dan setelah ini Mungkin aku akan tambahkan Efek mobil ya Tambahkan efek mobil Di bagian sebelah sini Kita coba ketikkan Car Seperti ini Kita klik generate Dan bener-bener Ada mobil di belakang Jadi terlihat gak kosong ya Disini ada mobil Kita bisa pilih Yang cocok yang mana Dan ini AI paling keren sih Menurutku Ini Terlihat real sekali ya Kalian bisa lihat Untuk mobilnya itu terlihat Real sekali ya Nanti kita review di Akhir video ya Dan kurang lebih Seperti ini untuk Hasilnya teman-teman Wah ini diposting Di sosial media Ini cakep banget ya guys ya Contoh Kalau kita mau posting Ke Facebook Atau Instagram Ini keren banget cuy Oke jadi mungkin Seperti ini ya Untuk hasilnya Dan setelah itu Kita tinggal klik Download aja Setelah itu Bakal masuk ke dalam Memory internal kita Dan jika muncul Tampilan seperti ini Kita klik aja Continue guys Setelah itu Tinggal kita Tunggu aja Beberapa detik Sudah bakal masuk ke HP kita guys Oke ya Disini sudah masuk Jadi kita bakal lihat Untuk hasil fotonya Dan untuk hasil fotonya Kurang lebih seperti ini Ini HD banget sih guys Jadi kalau kita zoom disini Nggak terlihat Kalau ini editan Dari sepatu pun Kalau kita lihat dari jauh Ini nggak terlihat Sama sekali guys Bisa gitu ya Nggak terlihat Kalau ini editan ya Mobilnya pun Ini terlihat Seperti real ya Mantep banget Jadi bagaimana Menurut kalian ya Kita lihat dulu Di rinciannya Disini 14,93MB Dan semoga Dapat bermanfaat Buat kalian Mungkin kalian Kalau ada tanya-tanya Kalian komentar aja Di kolom komentar Sesudah tidak bisa Berkata-kata lagi Karena ini keren banget Temen-temen Kalian wajib coba sih Dan untuk saat ini Masih free ya Atau masih Dalam keadaan gratis Tapi tidak tahu Untuk beberapa bulan Kedepan Atau beberapa tahun Kedepan Mungkin Akan berbayar Dan lain sebagainya Jadi mumpung masih gratis Kita bisa manfaatkan aja Oke jadi Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa